Balik lagi dengan gua Gian dan welcome to ngobrolin film serisnya Katarsis. Dan disini gua ternatangan dua tamu spesial, of course, yang pasti ada Pevita Pierce sebagai Tara. Boleh gak menepuk tangan diri sendiri kayak ini? Wuh, jangan terpaksa gitu. Tak lain, tak bukan sutradaranya sendiri, Randolph Zaini. Welcome, welcome, and welcome. Pertama-tama yang pengen gua tanyakan dulu disini, Katarsis itu artinya apa sih, Katarsis? Katarsis dalam bidang seni, seni peran. Katarsis itu merupakan suatu hal yang dirasakan oleh penonton waktu mereka melihat tragedi. Mendengar penjelasan Randolph apa itu Katarsis, dan kita ngelihat sedikit cuplikan untuk trailernya yang agak... ...bloody. Romantis ya? Romantis sekali nih. Ini nih sebenernya yang mau gua tanyakan spesialnya buat lu sih, Pev. Karena gua penasaran banget ketika mengintip episode satunya nih. Itu tuh lu kayak ngerubah literally semuanya cara jalan, cara ngomong. Nah ini yang gua penasaran adalah, sebelum ini semua mulai, kalian berdua tuh ngobrolin apa sih sebenernya untuk mau ngehadirin Tara? Wow. Kembali ke momen dimana kita ngebicarain Tara. Kita punya waktu persiapan satu bulan lebih ya, untuk mempersiapkan Tara. Tapi sebetulnya kalau ngomongin Katarsis, Randolph itu cukup spesifik dengan karakter-karakternya. Cukup spesifik tetapi tanpa menutup ruang untuk kita para aktor juga berkreasi ya untuk menambahkan ide-ide gitu. Tara itu cukup spesifik dari patternnya, terus kita juga discuss untuk mannerismnya. Dari gambar juga dari cerita, setiap karakter itu cukup obvious gitu. Dan itu menurutku nilai lebih juga buat series ini. Yang bikin series ini juga menarik untuk ngeliat bagaimana jernih setiap karakter evolving. Karena banyak banget yang bisa di eksplor dari Tara. Jadi Tara yang nanti temen-temen bakal liat di video, Tara yang kalian liat yang sudah menjadi di layar, Itu Tara yang kita ciptakan berdua. Mungkin kalau gue bisa share sedikit juga, kita tahu bahwa Katarsis ini kan diangkat dari novel. Tetapi Katarsis yang sudah di adjust menjadi series ini, itu juga sudah disesuaikan lagi ya. Dan untuk proses aku menjadi Tara, prosesnya sebetulnya lumayan singkat ya. Dari awal kita ngobrol, kita ngebahas tentang trauma, kita ngebahas tentang life in general, kita nge-breakdown Tara. Sebetulnya bisa dibilang di awal benang merahnya cukup instan, tetapi adding detailnya itu sambil berjalan satu bulan kemudian. Tapi gue rasa dari awal tuh aku udah lumayan tahu, nangkep Tara ini gimana. Sisanya tinggal adjustment-adjustment dari Randolph, mau apa lagi yang lebih ditonjolin lagi. Pas kita liat di trailer juga nih, walaupun ya ini kan thriller dan ngeliat trailernya juga sangat berdarah-darah gini. Tapi yang gue rasakan juga ya sebagai orang yang nonton trailer, somehow disini juga yang mau didorong ke depan malah, nggak tau ya, romance-nya. Nah tapi, nah ini mungkin ke Randolph dan Pevita nih. Jadi kayak romance yang mau ditampilkan di Katarsis ini apa sih yang menurut gue personally ya bold banget nih series. Kita memang dari awal mau pendekatannya itu ke dark romantic comedy slash thriller disini. Seringkali dalam genre romance itu kita sangat meromantisasikan romance itu sendiri. Yang mungkin di Katarsis kita lebih tertarik untuk menyelami bagian aspek-aspek romance yang biasanya tidak terlalu di glamorize. Ya seperti bagian yang toxicnya, itu juga kita masukkan juga. Dan bagaimana dalam romance kita punya ekspektasi mau dapat unconditional love, tapi dibalik pikiran kita, kita masih mengharapkan sesuatu dari satu sama lain. Dan Katarsis ya dari bukunya juga itu kan subyeknya itu yang sangat gelap, penuh dengan tragedi dan kekerasan. Kita mau membuat romance, tapi kita mau tetap memelihara bagian yang kekerasannya itu juga. Jadi kita mau melalui presentasi ini kita membuat kontras antara dua itu. Dimana kalau ada tragedi kita tidak menyepelekan atau menertawakan, tapi kita lebih tertawa dengan bagaimana karakter-karakternya itu bereaksi kepada tragedi dan kekerasan-kekerasan itu. Hmm, dan did you know ini ada sedikit trivia menarik. Ini salah satu gambaran sedikit dari bagaimana Randolph nge-bedah dari novelnya dan diadaptasikan. Jadi tadi Randolph tuh bawa novelnya, PR-nya Randolph. Novelnya sudah dipenuhi dengan banyak notes. Pembaca novelnya juga kayak excited karena stay true to the novel yang dimana, tapi diadaptasi juga dengan style-nya Randolph nih. Nah, di sini juga salah satu yang unik nih di Katarsis adalah fashion-nya. Yang dimana menurut gue setiap karakter, even semua, literally semua, even kepala polisinya, even selamat harja, pokoknya semua itu punya karakter. Dan yang gue lihat di sini adalah kayak apa ya, kayak wardrobe-nya itu kayak identitasnya. Nah, ini ada yang bisa di-share gak? Maksudnya kenapa Tara itu dengan stripes, interesting in something stripes juga kalo nonton episode satu, dan ya Elo juga punya warnanya sendiri. Pokoknya semua itu kayak ada identitas warnanya. Ini ada yang bisa di-share gak? Mungkin dari Tara, kenapa Tara dengan hitam putih-hitam putih atau garis-garis itu menjadi kayak keyword gitu. Jadi memang wardrobe setiap karakter bukan hanya pakaian aja, tapi itu menggambarkan psikologinya. Jadi seperti Tara, Tara itu setiap ketemu orang yang impactful buat dia, Tara akan meresap. Makanya di awal Tara tuh ketika mulai warnanya dia kosong. Begitu dia ketemu temen, dia meresap warnanya. Nanti dia ketemu Elo, dia meresap lagi. Jadi itu bukan hanya gambaran dari pakaian, itu menggambarkan psikologinya juga. Ya, aku mau nambahin apa yang Pevita sempat bilang juga. Kalo Tara ini karakter yang menyerap semuanya, tapi waktu di awal-awal dia itu seperti tabula rasa blank slate. Ini cerita tentang fish out of water story, dimana dia baru masuk dan merasakan dunia dan society untuk pertama kalinya. Karena sebelumnya hidupnya itu lumayan terisolasi. Salah satu personality Tara yang sangat menarik itu sebagaimana bold dia, dia nggak terima omong kosong sama sekali, dia melihat sesuatu dia omongkan sejujur-jujurnya. Dan itu yang biasa membuat orang-orang sekitarnya itu agak kaget. Nah, itu dikontraskan dengan society yang mereka sudah ada semacam peraturan atau tata kerama masing-masing yang sebetulnya lebih artifisial. Maka itu kita membuat dunianya itu dikelilingi dengan warna-warna pastel yang tidak terlalu natural. Nah, karakter Tara itu dimulai dengan monokromatik hitam dan putih, lalu dia berkembang menjadi garis-garis strip hitam-hitam putih itu. Dari hasil diskusi kita, kenapa corak hitam putih itu karena zaman dulu di lukisan-lukisan tua, kuno, biasa orang-orang yang mau dihakimi masuk ke neraka atau ke surga itu mereka penuh dengan corak-corak hitam putih. Waktu tahun 1920-30, para narapidana juga pakai corak-corak hitam putih. Pasien rumah sakit jiwa di tahun 60-an kadang mereka dikasih juga corak garis-garis. Dan corak garis-garis itu identik dengan individu-individu yang tidak bisa masuk ke masyarakatnya. Kita melihat baju garis-garis, baju napi nih, sub-consciousnya udah ini yaudah. Jadi di satu sisi itu mereka itu sedikit susah, sedikit deviant untuk masuk ke norma society, tapi di saat yang bersamaan itu merupakan cerminan bagaimana society menghakimi orang-orang yang punya individual kepribadian yang berbeda-beda juga. Lalu sepanjang jalannya episode kita akan melihat bagaimana perkembangan karakter Tara dengan perubahan dari kostumnya juga. Dan itu sebenarnya di trailer cukup kelihatan ya yang dimana Tara itu mencoba untuk blend with the society ya dengan mencoba banyak hal bersama Elo disini. Jadi thank you banget Pevita, Randolph sudah share banyak nih soal series Katarsis yang dimana. Buat kalian kalau misalnya ada tanggapan atau misalnya menurut kalian gimana nih dari insight-insight yang habis di-share sama Pevita, sama Randolph, tulis komen kalian di kolom komentarnya. Nah sekali lagi terima kasih dan mohon pamit dulu dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Enjoy nonton Katarsis! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.